Sedikit saya review kan, mungkin teman-teman yang sudah seri hadir wajah sudah tahu Nabi SAW memiliki kelebihan fisik yang juga harus diketahui oleh kaum muslim ini Selain perkataan-perkataan beliau, selain perbuatan beliau, selain persediaan beliau Kita juga harus mengetahui tentang fisik Nabi SAW Fisik Nabi SAW ini perlu diketahui warna kulitnya, rambutnya, alisnya Karena memang beliau berkata, siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka pasti dia melihatku karena syaitan tidak menjelima menjadi aku Maka disimpulkan dari beberapa riwayat Diantaranya Adi bin Nabi Talib dan sahabat Nabi Muhammad SAW menyampaikan Bagaimana kita tentang Nabi SAW Alis beliau tebal berwarna hitam seperti busur panah Hidungnya mancung, kemudian lancip Kemudian diikuti dengan pipi, bibir, dan dahi yang sepadan dengan wajahnya Wajahnya tidak muda, tidak oval Kemudian beliau memiliki rambut yang lebar, yang berwarna hitam, tidak lurus sekali, tidak keriting Berombak yang beliau biarkan sampai ujung kuping atau ujung pundaknya Nabi SAW memiliki badan kulit yang putih sekali, saking putihnya sampai pipi beliau kemeranirahan Nabi SAW memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang, badan yang kekal Sampai sahabat menggambarkan perut Nabi SAW terus-terusan seperti batu yang kuat, yang keras Dilebati oleh bulu-bulu lebat di dada, di bagian perut, dan di petis beliau SAW Intinya Nabi SAW memiliki kelebihan fisik yang luar biasa Bagi seorang laki-laki, kata para ulama, siapapun yang memiliki ciri dari tiga orang manusia Adam, Yusuf, dan Muhammad SAW berarti orang ini sempurna Nabi Adam manusia yang pertama Allah ciptakan yang paling sempurna Data Yusuf yang kata Nabi SAW memberikan kegagahan sepertiga dunia Dan Nabi Muhammad SAW manusia penutup Kalau kita tahu ciri-ciri mereka ini secara fisik dan ada pada diri seorang laki-laki Berarti memang dia memiliki kesempurnaan Karena ini Allah SWT memilih mereka Dan diantara tiga ini Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sempurna Orang yang paling sempurna Jadi beliau memiliki luar biasa fisik yang lebih Dan kita kalau tahu kelebihan fisik ini Maka kita kalau melihat dalam mimpi, berarti dia SAW Kalau ada orang mimpi misalnya melihat dalam suara mimpinya Ini adalah Nabi Muhammad, tapi kulitnya warnanya hitam Berarti gak benar cirinya, putih, kemerah-merahan Alisnya tipis misalnya Atau tidak beralis misalnya Ini berarti tidak ada mungkin Jadi harus mempertemukan antara mimpi dia dengan ciri fisik Nabi SAW Baru itu adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih telah menonton!